Oke, apakah sudah hadir di sini Mas Diki yang akan menjadi speaker kita? Ya, selamat pagi. Nah, oke, ini adalah Mas Diki yang nanti akan menjadi speaker hari ini yang akan mengajarkan teman-teman nih bagaimana membuat website yang responsif menggunakan Python dan juga Django. Nah, teman-teman mungkin nanti kalau misalnya teman-teman sudah download apa namanya, tools yang kemarin diinfokan di grup, teman-teman bisa dibuka, nanti bakal diajarakan sama Mas Diki untuk menggunakan aplikasinya dan juga bagaimana membuat website. Nah, teman-teman Mas Diki ini sudah jago banget nih membuat website, menggunakan Python, teman-teman bisa tanya-tanya juga. Nanti kalau teman-teman ada pertanyaan, teman-teman bisa langsung aja chat di kolom chat ya. Oke, baik Mas Diki, dipersilakan tempat dan waktunya. Baik, Mbak Sansan, terima kasih. Oke, terima kasih. Masa kita mulai aja ya. Ya, boleh. Oke. Saya izin share screen ya. Oke, untuk share screennya sudah kelihatan belum? Halo? Sudah, Mas. Oke ya, kalau begitu saya mulai aja ya. Bentar. Oke, Assalamualaikum Wr. Wb. Selamat datang di mini kelas hari ini. Kita akan membuat website yang responsif menggunakan Python dan Django ya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dikim Muhammad Siddiq. Saya software developer di Coding.id. Saya udah sekitar dari 2015 lah menjadi software developer. Kita akan langsung mulai aja masuk ke Python dan Django. Nah, ini kita di sini akan mengerti apa dan kenapa kita pakai Python dan pakai Django ya. Oke, Python itu bahasa pemrograman yang akan kita gunakan. Jadi, Python itu bahasa pemrograman yang sangat general ya. Jadi, tidak seperti HTML, CSS, dan JavaScript yang hanya bisa dilakukan di browser. Kalau Python itu bisa dipakai buat web juga, bisa pakai desktop, dan juga bisa dijadikan server side gitu. Oke, nah di sini kenapa kita pakai Python ya? Karena pertama, Python itu populer. Menurut Google Trends, dia nomor satu dalam pencarian di Google ya. Pada tahun 2019 sampai 2020, menurut statista. Kemudian, si codingan Python ini mudah sangat dibaca ya. Readable and maintainable code. Jadi, ketika kita coding Python itu, kita nggak bakal mempunyai sinteks yang sangat rumit ya. Dan juga, si codingannya itu lebih enak dibaca dan enak juga buat di-maintenance. Kemudian, many open source framework and tools. yaitu banyak sekali open source framework dan tools-tools yang mendukung untuk membuat website atau dan lain-lain. Misalnya, Macbook Clip untuk membuat chart dan grafik, sci-fi untuk engineering dan matematika. Kemudian, Beautiful Soup untuk mengolah HTML, untuk memparsing dan juga memparsing HTML ya. Kemudian, ada NumPy juga untuk scientific computing. Dan yang terakhir, ini yang akan kita pelajari sekarang, pakai Django ya. Jadi, kalau Django itu sebenarnya bukan satu-satunya framework dari Python ya. Ada juga Flash, ada juga Pyramid ya. Tapi yang paling besar tuh pakai Django ya. Seperti itu. Kalau ada yang bingung ya, langsung aja di komen ya, di kolom chat. Kalau ada yang mau ditanyain. Nah, kemudian apa itu Django? Ya, Django itu kerangka kerja atau framework ya. Bahasa Indonesia itu kerangka kerja. Jadi, di Django ini, filosofinya itu dari kecepatan dan juga modular ya. Maksudnya kecepatan tuh, kita bisa melakukan, membangun website secara cepat. Karena kenapa? Karena Django udah menghandle hal-hal yang rumit. Kayak misalkan autentikasi, kalau gak tau autentikasi apa. Autentikasi itu kayak login. Jadi, ketika kita masuk ke, misalnya teman-teman pernah login ke beberapa website, nah itu disebutnya autentikasi. Seperti itu. Kemudian ada juga middleware. Kemudian ada juga security ya. Kalau teman-teman tertarik bisa cari di dokumentasinya. Di sebelah sini nih. Oke, sorry, sorry, sorry. Teman-teman bisa cari di Google Django Documentation ya. Bisa baca-baca di sana. Nah, kemudian kenapa pakai Django ya? Karena sangat cepat dan simple. Kemudian keamanannya juga sudah dibundle ya. Kemudian kita bisa bikin aplikasi sebesar apapun ya. Yang pertama ya simple. Tentu saja simple sinteksnya ya. Udah support MPC dan middleware support juga tuh. Kemudian menggunakan Python test framework. Jadi, di Django itu kan kita ketika bikin aplikasi nih. Aplikasinya itu mesti di-testing kan. Mesti di-testing lagi biar less error gitu. Biar gak ada error. Nah, di Django itu menyediakan modul untuk testing. Ada skenario-nya juga. Jadi, kita gak perlu sebelum kita kasih aplikasinya ke user, kita bisa testing pakai codingan nih. Jadi, biar mengurangi bugs yang akan terjadi di masa depan. Kemudian security-nya ya. Nah, untuk security-nya ini udah jelas-jelas udah mempunyai security yang sangat-sangat powerful ya. Seperti click-jacking, cross-site scripting, kemudian SQL injection. Nah, kalau kita bahas satu-satu sih waktunya gak bakal cukup ya. Kalau mungkin saya akan kasih tahu dikit, kalau click-jacking itu, click-jacking itu ketika kita pernah masuk ke suatu website ya, itu tiba-tiba tuh suka ada kalau mau download sesuatu misalnya. Download now. Nah, downloadnya tuh yang mana ya? Kadang-kadang itu iklan, kadang-kadang apa. Itu kan kita gak tahu isi linknya tuh apa tuh. Nah, seperti itu. Jadi, di Django ini udah bisa menghandle click-jacking. Jadi, kita misalnya yang punya website, sudah terlindungi sama click-jacking gitu. Kemudian, kita bisa membangun web aplikasi kita sebesar apapun ya. Kita akan bahas di slide selanjutnya nih. Nah, ini dia nih. Talk Jango Web App. Jadi, apa aja sih yang pake Django tuh? Web-web yang sangat terkenal. Ada YouTube, ada Disqus, ada Pinterest. Ada apa itu namanya? Spotify ya. Spotify, Instagram, Mozilla, juga Dropbox ya. Nah, seperti itu. Jadi, kenapa saya lebih milih pake Django Web App? Karena saya yakin nih, ini powerful banget. Nah, ini teknologi yang standar ya buat front-end developer. Jadi, bagi front-end developer tuh pasti tau lah bootstrap itu apa ya. Bootstrap itu untuk styling. Untuk styling gitu. Jadi, ketika kita mau ngestyle suatu website, kita tinggal memanggil kelas-kelas dari bootstrapnya aja. Jadi, misalnya, jadi kita gak usah meng-stylenya itu sendiri. Kayak warna, kayak sizing gitu. Kayak ukuran. Itu udah responsif dengan berbagai platform. Misalnya, komputer, handphone, sama tablet gitu. Nah, kenapa nih pake bootstrap? Ya, ini sangat populer ya. Kita gak pasti front-end developer tuh tau buat bootstrap ya. Kemudian, cepat dan sangat mudah ya. Kita tinggal install aja. Tinggal library bootstrapnya di-input ke komputer kita. Kemudian, kita tinggal panggil aja gitu. Kemudian, customizable. Jadi, gampang sekali untuk kita mengkustomisasi bootstrap. Oke, mungkin ini yang akan kita lakukan sekarang ya. Kita akan mulai coding pakai janggo ya. Gimana, teman-teman? Udah pada install Python-nya belum? Kalau udah ya, boleh di kolom chat ya. Sudah buat konfirmasi ya. Sudah. Sudah. Ya, good. Wah, lah, padahal ya. Jadi, sebelum kita mulai nih. Sebenernya ini tuh opsional ya. Kita mesti set up virtual environment. Nah, kenapa pake virtual environment? Karena ketika kita install Python tuh, itu install-nya secara global. Itu pastinya udah banyak-banyak package yang sudah terinstall. Nah, kenapa kita pake virtual environment? Jadi, kita bisa melakukan isolasi terhadap si Python-nya itu. Misalkan, kita kan install Python 3 nih secara global ya. Kemudian, kita bikin virtual environment nih. Yaudah deh, kalau yang virtual environment yang ini, pakai yang Python 2 misalnya. Dengan janggo-nya misalkan versi 1 misalnya. Kalau yang kedua misalnya, Python 3 titik berapa gitu. 3.5 misalnya. Ada package-nya apa-apa beda lagi. Dan ini gak bakal mengganggu mengganggu Python di globalnya gitu. Jadi, gak bakalan terganggu, terusik, apa-apa. Ini udah terisolasi gitu lah misalnya. Oke, next ya. Nah, sekarang kita praktekkan ya buat bikin virtual environment-nya terlebih dahulu ya. Pertama-tama, pertama-tama, make sure dulu Python 3-nya sudah terinstall ya untuk di komputernya. Kemudian, buka command prompt. Bisa klik, bisa tekan tombol Windows Air. Kemudian CMD ya. Enter. Nah, kemudian setelah kita muncul gini, run python min-m pnp your pnp name. Jadi maksudnya kayak gini nih. Python min-m pnp. Misalnya namanya apa ya? My virtual misalnya. My virtual in-m pnp misalnya. Enter. Nah, kita sedang merani Python virtual environment-nya nih. Gak bakal lama kok. Kita tunggu aja. Nah, sudah selesai ya. Nah, ini tuh udah terbuat di sini nih. Python environment-nya. Kalau saya kan di C, user, now data gitu. Kita bisa lihat nih. Sorry, sorry. Dear. Nah, tadi tuh my virtual. Nah, ini nih saya ada my virtual environment. Ada my jenggo. Ini virtual environment saya yang lain nih. Nah, udah kayak gini. Gimana nih cara nge-aktifinnya? Nah, kalian tinggal coba masukin nama environment-nya. Kemudian script. Kemudian activate. Kita coba ya. My virtual script. Activate. Nah, kalau udah muncul seperti ini nih. Udah muncul seperti ini. Kita udah masuk di virtual environment-nya kita. Kita coba nih. Python misalnya. Nah, ini kalau yang di environment ini udah inherit dari Python global-nya. Python 3, 8, 5 ya. Oke, kita exit aja dulu. Gimana sih cara nge-aktifkannya? Kita cukup tekan deactivate aja. Nah, sekarang kita udah keluar dari environment-nya kita. Silahkan boleh dicoba-coba. Oke, sekarang karena kita udah bikin ya. Kita masuk lagi ke environment-nya kita. My virtual environment. Script. Activate. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke slide-nya lanjutnya ya. Oke, sekarang kita akan bikin jengko project-nya nih. Yang pertama, make sure you are on your virtual environment. Jadi, make sure dulu ya. Udah di virtual environment-nya. Ini udah. Udah di virtual environment-nya. Kemudian, kita go to your work path. Nah, kita mau bikin project-nya di mana nih? Misalkan kita mau di D aja nih. Di lokalis D aja. D masuk ke D aja. D titik 2, enter. Kemudian kita udah masuk ke lokalis D. Kita bikin aja foldernya ya. Caranya, make dir. Webinar aja. Webinar project aja deh namanya. Kemudian kita masuk ke folder webinar project-nya ini. CD webinar project. Pastiin di sini kosong ya. Nah. Yang kedua, run pip install jengko ya. Kita bisa klik, bisa ketik pip install jengko. Ini pasti otomatis bakalan jengko yang terbaru ya. Install-nya juga gak bakalan lama. Oke, kita tunggu. Kayak hacker ya. Main-main di terminal ya. Nah, di jengko ini kalian bisa develop aplikasi sebanyak apapun ya. Dan juga terbundle beberapa komponen yang sangat penting. Contohnya database. Tapi kita gak bakal bahas database di sini sih. Karena waktunya gak akan cukup. Nanti kita akan bahas sebentar ya. Kalau misalnya ada error di teman-teman, ini kok beda, kok apa bisa tulis di kolom chat ya. Saya error nih misalnya kayak gitu. Nah, ini harusnya selesai nih. Ini warning yang kuningnya ini bisa diabaikan aja nih. Ini asal udah ada tulisan successful install jengko 3. Ini jadinya jengko-nya versi 3 ya. Jadi ini tuh, kalau udah diinstal virtual environment ini, dijamin gak bakal mengganggu ekstensi dari Python yang dari global ya. Jadi ini udah terisolasi aja. Oke, kita coba CD. Eh, sorry, sorry. Sekarang lanjutnya apa ya. Kemudian kita akan bikin nama projectnya ya. Kita ketik run jengko admin start project. Nama projectnya apa. Itu ya. Nah. Kita ketik jengko admin start project. Misalnya projectnya apa ya. Portfolio project aja deh. Portfolio project. Nah, ini tuh cepet banget ya. Ini udah terbuat dependensinya di folder ini nih. Di folder yang kita bikin barusan. Oke, kita cek aja nih. Kita cek tadi di D. Kemudian. Webinar project. Webinar project. Nah, ini yang barusan saya ketik perintahnya yang tadi nih. Jengko admin. Nah, di sini ada apa aja. Ada folder manage.fi. Oke, sekarang kita coba aja buka di Visual Studio Code-nya. Sebenarnya kalian bebas sih. Mau pakai 7-text juga boleh. Pakai etom juga boleh. Pakai pycharm juga boleh. Kemarin kan banyak yang nanya ya. Kayak gitu ya. Oke, sekarang kita coba aja open foldernya. Di D. Webinar project tadi. Nah, root foldernya yang ini nih. Nah, yang ini. Oke, coba loading dulu ya. Bentar. Nah, root projectnya. Eh, sorry. Harusnya yang barusan. Salah sih. Webinar project. Portfolio project. Nah, harusnya di sini sih. Nah, ini root projectnya tuh di sini. Portfolio projectnya ini. Nah, di sini ada manage.py. Ketika ada manage.py-nya di sini, berarti ini root foldernya ya. Root project kita. Oke, di sini ada apa aja nih project structure-nya. Ini ada ESGI, ada URL, ada WSGI. Untuk WSGI dan ESGI-nya kita bisa abayin dulu. Karena itu buat deployment ya. Yang terpenting sekarang di URL-nya sama di setting-nya. Nah, di sini nih. Kita akan bahas secara singkat aja ya di sini. Jadi, kalau pakai jenggo itu udah aja di satu. Untuk konfigurasinya satu file ini aja. Di setting-nya aja ini. Jadi, kita nggak mesti ke file-file lain. Jadi, kita nggak bakal posting lagi. Udah ada di sini nih. Udah di bundle nih. Ada install app. Ini ada apps default dari si jenggo-nya ini. Ada autentikasi. Ada admin-nya juga nih sebenarnya. Udah ada panel admin-nya loh, enak. Kemudian, ada session nih. Udah ada session-nya. Kemudian ada message. Kemudian ada static file. Kemudian ada middleware-nya juga nih. Tuh, yang tadi tuh. Yang saya bahas tuh click-checking nih. Udah ter-bundle nih untuk keamanannya. Click-checking, security-nya. Kemudian ini untuk pengaturan template-nya nih. Untuk ekstensi template-nya kita pakai HTML ya. HTML lah gitu. Kemudian ini untuk database-nya nih. Database-nya udah ter-bundle DB SQLite 3. Ini bisa pakai apa aja nih sebenarnya? Bisa pakai apa aja sebenarnya? Mau pakai Oracle, mau pakai MySQL, mau pakai Postgre, mau pakai apa lagi ya? Monggo, Monggo DB juga boleh. Bisa. Bukan boleh sih, bisa ya. Ini untuk validasi password juga udah ada nih di sini. Enak banget. Jadi kita tinggal panggil aja ini nih. Ada time zone-nya juga untuk pengaturan zona waktu di project-nya kita sendiri nih. Ini static URL nih apa nih? Ini static URL apa? Nah, biasanya static URL tuh untuk si styling-nya. Kayak misalkan bikin website tuh kan mesti ada stylenya. Kayak CSS tuh. .css, misalkan bootstrap. Apalagi ya gambar, tapi gambarnya yang static gitu. Yang tetap gak bakal diganti-ganti gitu. Kemudian ada URL. URL tuh, ini tuh defaultnya udah ada admin-nya sih. Enak sih. Tapi kita gak bakal dulu bahas kayak admin sih. Kita bakal bikin dulu website kita sendiri nih gitu. Ini bisa running gak? Bisa. Kita coba running aja ya. Coba hadir. Kita belum ketemu manage.py-nya ya. Kita masuk CD. CD portfolio projects. Hadir lagi. Nah, itu udah ketemu. Kita udah ketemu ya nih sama Python manage.py-nya. Kita coba nih running aja nih. Python manage.py run server. Oke ya. Kalau kalian ada yang ikuti nih. Python manage.py. Kita enter. Nah. Bati-bati bentar. Nah, ini server jenggo kita ini udah running nih. Kita copy URL ini ya. Tinggal di block aja. Terus klik kanan. Nah, ini udah masuk. Copy nih. Kemudian kita buka. Di sini. Nah, ini kalau udah muncul kayak gini udah. Kita udah masuk nih ke. Udah berhasil running server jenggo-nya. Kayak gitu. Sekarang kita akan coba ganti si halaman ini. Kita matiin dulu aja deh server-nya. Bisa buka command from-nya. Kita ctrl C aja. Nah, udah ya. Udah mati tuh sekarang server-nya. Ini kan udah mati. Nah, sekarang apa nih? Kita bikin aplikasi kita. Yang baru santu masih root project ya. Belum masuk ke aplikasi. Jadi, kita mesti bikin dulu aplikasinya. Caranya. Ini ada di sini nih. Nah, create jenggo app. Run python manage.py start app. Nama aplikasinya apa? Kemudian, go to settings.py. Input your app into install app. Oke, buka terminalnya. Python manage.py start app. Nama aplikasinya apa ya? Prone page aja ya. Karena ini berhubungan sama Prone. Prone app aja deh. Prone app. Enter. Nah, udah. Boom. Udah ajaib nih. Udah ada nih di sini. Nah, di sini ada apa aja nih? Ada views, ada test. Yang tadi saya sebutin tuh. Untuk test case tuh. Nanti kita bakalan bikin test case nih di sini. Ini pakai framework-nya nih. Udah ada modulnya test case. Udah ada views. Udah ada default render. Nanti kita akan bikin views-nya ya. Buat muncul. Kemudian ada models. Kalau models tuh buat bikin database kita tanpa menyuntuh database. Gitu. Kemudian ada app. Ini nama F-nya ya. Prone app. Gitu. Kemudian ada admin. Jadi nanti kita bisa masukin modul kita ke admin. Oke, sekarang kita. Perintah keduanya apa ya tadi? Go to settings.py, input your app into install app. Nah, kita mesti input aplikasi baru kita ke project kita. Caranya buka project settings.py, masukin ke sini. Kita bisa bikin di sini. Ini enter aja. Masukin. Tadi apa namanya? Front app. Kalau nggak dimasukin ke sini, ini aplikasinya bisa bakal terdeteksi. Jadi misalnya nih, kalau ada error nih aplikasi ini. Misalkan ada, kalian udah punya dua nih. Yang satu error. Daripada mengganggu. Matiin aja ini. Kita coba nih ke URL ya. Nah, kita mau bikin function kita nih di sini nih ya. Bikin function untuk memunculkan, untuk mengganti halaman yang tadi yang di sini nih. yang welcome to Django gitu. Kita akan ganti sama views kita gitu. Kita coba ya. Coba aja kayak gini. From Django.shortcut. Shortcut. Dari sini aja ya sebenernya. Bisa bikin lagi. HTTP. HTTP. Atau gini aja deh. Atau gini aja deh. Kita bikin function. Index aja namanya. Index. Kemudian ada Argumentnya request. Kemudian kita bikin HTML-nya kita. Kita return. Request. Kemudian Misalkan kita bikin Index.html ya. Index.html. Udah cukup segini aja. Kita tinggal bikin HTML-nya. Bikin HTML-nya. Bikin HTML-nya. Pertama-tama Buka dulu Portfolio app-nya disini. Bentar-bentar. Bentar. Kok gini ya? Kita bukan bikin folder baru ya disini namanya. Jangan disini nih. Jangan disini nih. Clone app manage.ty. Nah disini aja. Ini folder namanya templates ya. Templates. Template HTML kita nanti akan disini. Templates. Nah kemudian udah gitu. Kita bikin Templates-nya disini. Index.html. Nah misalkan kita mau Bikin hello world aja. Hello world. Asal Extensinya HTML Nanti bakalan Rekrobenes ya. Tapi sebelum itu Ini Function kita Nggak bakal Nggak bakal Mendeteksi Index.html-nya. Kenapa? Karena kita mesti Settings dulu Buat Dimana nih Lokasi Templates-nya. Caranya Buka settings.py Kita Ke atas Nah kita mesti Bikin si jenggo-nya tuh Nge-sama Folder yang bernama Templates. Caranya Kita bikin disini Variable Templates Dir Salingan Ini ada Pad ya Kita tinggal Bentar ya Kita import OS-nya dulu Import OS Kita bikin OS Dot Pad Dot Join Sorry Sorry Join Ini namanya Templates Nah Templates kita Sudah di Dibikin ya Sudah gitu Di input Ke Templates Dir yang tadi Pindahin ke Templates Yang ini Ada kan Dirnya Dimana nih Disini Paste aja Disini Tinggal di copy Paste aja Kesini Oke Udah gitu Gimana Gimana nih Sekarang Biar Index ini Yang kita muncul Di Halaman Yang ini Yang di Reserver Tadi Kita coba Running Server Dulu Ya Kita Repress Saja Yang ini Ini Masih Halamannya Default Kita buka Di URL Nah Kita mesti Import Function Yang tadi Kita bikin Nah Nyimpennya Dari mana Nih Nyimpennya Dari Dari Front App Berarti Dari From From Apa Tadi Front App Import Index 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 Nah Udah gitu Gimana nih Kita mesti Masukin ke URL Patternsnya Nah Ini Sebenarnya Kita tinggal Bisa Ngambil Aja Disini Nah Ini Ada Contohnya Nih Add a URL To your URL Patterns Tuh kan Ini Disuruh Add Add Import From my App Import Viewsnya Views Functionnya Views Sorry Salah Ini kan Karena Front App Front App Front App Dot Views Harusnya Bukan Front App Import Index Ini kan Disini Gak ada File Index Tapi Si Index Ini Di Dalam Viewsnya Jadi Front App From Front App Dot Views Import Index Nah Kayak gini Sekarang kita tinggal Copy Aje Ini Pindahin Masukin Disini Ini pake Koma Ya Jangan lupa Pake Koma Karena Ininya Masih Views Home Kita kan Bukan bikin Views Home Jadi kita Tinggal Masukin Index Disini Ctrl C C C Ini Kalau Mau pake Name Gak Apa Kalau Enggak Gak Apa Apa Ini Home Yaudahlah Pake Aja Oke Kita Coba Kita Reload Bentar Deep Index Request Sintex Bentar Ada Error Use Eh Salah Ini Titik Komah Titik 2 Ya Sorry Saya Salah Ininya Juga Kita Coba Running Server Lagi Downloading Nah Ini Sudah Bikin Sudah Ini Tapi Masih Ada Error Ini Kira Kenapa Total Object Has No Attribute Ke Request Oh Ini Kalau Python 3 Ini Kalau Error Gini Kayak Gimana Teman Teman Biasanya Kayak Gini Kita Coba Copy Error Tepat 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 Has No Attribute Get Indes Nih Ini Biasa Ini Copy Di Google Ini Saya Sengaja Sengaja Tepat Object Ini Kenapa Bisa Error Kayak Gini Kita Buka Stack Overflow Kita Buka Stack Overflow Kira Kenapa Solusinya Kita Baca Baca Ternyata Request Pd Sino Dari M Bentar Ya Sebentar Kita Terima kasih Dulu Request 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 Oh Sorry Sorry Saya Ada yang Salah Disininya Rendernya Saya Lupa Sorry Sorry return render nah mestinya kayak gini nih return render request index.html rendernya gak kepanggil ya error kita bikin ini lagi aja deh kita baru nah sekarang ini udah muncul kan HTML kita nih kita bisa coba main-main nih disini nih bisa misalkan coba di index.html nya misalkan pakai H1 ya biar HTML banget gitu kan H1 halo nama saya Firman misalkan ada namanya Firman disini gak H1 ini kan udah masuk HTML kita kan ini gak usah pakai cukup index.html aja cukup HTML aja nah tapi kan kalau kayak gini gak asik kan ya kita kan gak asik kalau kayak gini doang kita mau pakai template nih teman-teman kita mau pakai template pen your template kita buka di start.bootstrap.com disini start.bootstrap.com start.bootstrap.com nah kita bisa cari template-template yang udah ada nih disini nih bisa mau download ini kalian bisa buka nih sekarang nih tinggal pilih aja kemudian download gratis kok gimana nih kira-kira yang bagus ya mungkin kita coba yang mana ya coba yang mana ya kira-kira coba yang ini deh serem-serem gini ya gelapnya nih kita download aja kita udah download show in folder ya ini file-nya ya file-nya kita copy aja ini copy kita paste aja di D ya di D disini paste coba ekstrak klik kanan ekstrak here kita coba nih kita kan ini udah ngebundle strap-nya kan ya kita akan coba nge-build ini tapi ini masih HTML biasa sih oh ini masih HTML biasa cuman kita akan pakai Django sebagai side server-nya kita akan bikin ini running di aplikasi Django kita nah sebelum itu kita akan coba-coba nih apa kita akan coba pakai bootstrap ya tapi tanpa pakai template dulu oke kita buka bootstrap-nya kita kita ini url-nya nih getbootstrap.com kemudian kita bisa copy link-nya nih ini copy aja dulu nih link-nya sama Django script-nya link-nya coba kita taruh di notepad aja nih disini nah disini ya kemudian script-nya juga kita copy kita paste disini oke temen-temen pastiin ya udah ngikutin ya kemudian kita cari jangan teams deh coba example nah disini juga kita bisa download sih sepuasnya nih ada template-template gitu ya oke kita buka ke docs-nya ini kita udah copy ya tadi ya link CSS-nya kemudian ada jangka script-nya kemudian kita mau coba konten deh kita coba apa ya komponennya kita kira apa ya kita coba layout nih untuk layout coba kita cari button deh button nah ini kita bisa coba coba button ya disini ya coba kita button-nya copy dulu ke notepad kita disini ya untuk button-nya disini kita bikin HTML kita nih kita hapus aja dulu tadi biar cepat kayak gini aja HTML HTML standard script jadi kita kalau kita tuh kalau coding ya mesti cepat ya cepat karena kita dikejar deadline apa jadi kita mesti kalau bisa ya pakai template sih kayak gitu apa ya apa ya bisa bisa ya saya mau bikin ntar dulu ya HTML nah kita copy copy aja nih template HTML dasarnya kita kesini ya website HTML saya lupa gak install install si HTML-nya disini terus kita copyin di head-nya ini untuk bootstrap-nya yang tadi yang tadi ya yang tadi ya di sebelah sini copy kemudian paste disini kemudian untuk javascript-nya taruh disini nih masih dia di dalam body ya disini oke nah sekarang kita mau bikin button-nya yang tadi tuh oke ya kita coba ya coba bisa gak ya coba mana tadi oke satu dua nah ini kan udah udah bootstrap kan kita coba deh bikin button juga sendiri button misalkan button button tanpa bootstrap button coba nah ini kan beda kan ini tradisional banget kan ininya styling-nya nih nah kayak gitu ya oke kita coba deh komponen-komponen lain ya misalkan apa ya misalkan jembo-tron ya jembo jembo-tron eh bukan ini ya jembo-tron iya ini sih mana ya jembo-tron kok gak ada ya atau kita coba container aja deh container 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 nah kita coba deep container coba coba nah si container ini kita si battle kita ini masukin ke container ini kita coba ya efeknya seperti apa nah container ini jadinya kayak gini kita coba nakbar deh nakbar tuh ini udah ada suggestion-nya nah ini nakbar nih ini contohnya bakal seperti ini kita cukup copy aja nih nakbarnya disini copy kita taruh di luar container aja deh disini nah disini kita coba aneh bar nya nah ini kita udah coba nih udah kayak gini kan kita gak usah repot-repot ngerjain hal yang kayak styling misalkan kita mau ganti warna nih misalkan mana tadi yang tanpa bootstrap tuh mana-mana-mana nah ini kan misalkan kita kita gak perlu lepas style gini nih style misalkan background color background color misalkan black misalkan kalau kan kayak gini gimana atau blue aja nah kalau ini kan udah 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 fituristik gitu nah jadi itu kira-kira untuk bootstrap ya tinggal kita butuh apa tinggal cari komponen-komponennya aja di bootstrap misalkan ada apa aja lagi ada modal ada drop down coba drop down nanti kayak gimana nih drop down tuh yang kayak gini yang tadi saya praktekin kemudian ada apa lagi ada card juga ada card nah card tuh ininya nih tuh kayak gini mau kita coba kita coba aja nih kita coba aja disini aja deh coba buttonnya hapus aja dulu biar rapi kita paste disini biar gak pusing kita hapus aja nah ini buat tadi ya ini karena gambarnya tuh gak ada kan gak ada disini jadi ini kan cardnya udah terpakai disini kita bisa masukin apa aja gitu kita bisa building dari scratch gitu atau dari template yang tadi saya bilang coba-coba aja lagi yang lain apa deh misalkan apa ya pagination modal list group lagi ya kira-kira button group cross-sell cross-sell ini kayak cross-sell ini kayak terus slide bentar nah kayak gini enak sih kalian jadi idenya apa sih tujuannya ini kenapa saya bikin kayak gini ini bisa kalian bikin misalkan kalian punya usaha restoran atau apa bikin aja website-nya tinggal di upload ke hosting misalkan anda punya apa gitu punya produk apa bisa bisa bikin atau bisa bikinin juga buat orang gitu oke ya kira-kira seperti ini nih penggunaan bootstrap sekarang kita bakalan pakai template ya biar gak bosenin nih kayak gini apa tadi mana layar kayak gini kayak gini caranya gimana tadi kan kita udah download nih kalau udah download silahkan extract ini extract kan saya tadi udah download kemudian ini extract sekarang kita copy aja satu-satu nih biar gak bingung kita copy si indeksnya ini tapi kan tadi ada indeksnya sama kan biar gak bingung kita ganti aja nih home aja deh kita ganti home aja nama filenya oke kita copy copy ke folder yang tadi apa webinar webinar project template nah masukin disini kita kan tadi pakai ini sekarang kita mau pakai ini tapi aset-asetnya belum di copy kan nah gimana nih misalkan ini fungsinnya ini apakah ini satu view satu fungsin ini enggak kan tinggal kita copy aja sebenarnya index kita copy paste nah kita masukin ke sini ini tadi namanya apa index.html jadi home .html ini juga ganti deh apa home misalkan oke seperti kayak tadi gimana nih caranya home nya mesti di mesti di ke url kesini nah tadi kan from from app.fews import index sekarang import home gitu home nya masukin dimana nah ini mau kita ganti apakah kita mau beda url juga boleh nih misalkan kita bikin url baru aja disini kita copy aja ctrl c ctrl v home nya disini dan web nya tapi beda di home misalkan home jangan lupa nih apa garis miringnya kita coba ya nah kita coba ini kan tadi di root nya kan di root url nya kita coba disini home misalkan tunggu kan udah muncul tapi ya belum ada styling nya karena kita belum copyin style-stylenya gitu gimana caranya untuk itu kan namanya kayak CSS javascript tadi pernah dibahas tuh ada static ya namanya tuh static file jadi kayak CSS gitu disebutnya static file caranya gimana kita bikin lagi folder nya bikin file tadi kan tadi kan bikin folder template kan sekarang kita bikin folder static file nya static directory nya kita bikin static tulisannya gede aja sebenernya sebenernya gak ngaruh sih static deal static directory ini nya juga ganti sama static ish gede static kemudian static diri ini untuk dimana disini kita bikin kita kita mesti bikin static directory nya kita coba cari di dokumentasi kita biasain ya kalau apa-apa mau bikin buka dokumentasi static dir jingo kita buka managing static file kemudian kita pastiin harus punya static url kita udah punya belum punya ini kemudian ini nanti di template nya nanti di template nya kemudian kita mesti bikin static diri ini ini nih nah kita copy aja ini nih nah ini kan kita copy kita paste disini paste aja disini di komen aja dulu lah kemudian base dir static gitu kan jadi nanti diganti sama yang tadi kita bikin static dir nah ini aja cukup nah kemudian kita bikin folder static nya kita bikin ya static folder nya static nah coba kita buka di explore kita back back eh sorry ya ini ini barengan ya sama manage.py tadi naruhnya disini static gitu terus kita copyin kesini untuk styling nya kita buka yang tadi dimana naruhnya disini nah ini copy aja semua nih copy aja kemudian kita back back static disini ya kita copy disini kita taruh disini nah caranya gimana kita buka home html kita nah ini kan nah kalau di jenggo ini itu gak kayak gini nih asset image copycon.io gak kayak gini nih jadi untuk ininya mesti pakai load static dulu disini kita mesti kayak gini percent load load static nah mesti kayak gini dulu jadi dia bakalan terrecognize untuk load static file kita kita kan tadi di CSS kan kayak gini kan kita coba ini ini aja dulu nih coba bisa gak ya kita ubah percent static kemudian ini sinteknya nih kayak gini nih nah link yang style yang tadi biar kesini tuh masukin style nya kayak gini percent static ini nya juga pakai percent lagi oke silahkan kalian coba ya sekalian saya coba nih bisa gak ya kalau ada yang kurang nanti kita perbaiki coba ini kan yang tadi kan karena belum di apa belum diubah URL root nya kan tinggal kita home aja disini home home nah ini kan ini kan udah oke nih udah masuk nih coba tadi gak pakai ini nih default nya kayak tadi nih kayak ini bisa gak udah bakal mau dia caranya ya kita pakai kayak gini untuk tab mapping nya kita coba di load lagi udah bisa silahkan kalian coba ya kalau ada pertanyaan langsung aja langsung aja di apa langsung di chat nanti saya akan dijawab ini baru style nya aja ya belum belum script nya tuh itu masih kayak gini tuh masih masih apa masih kayak gini nih project langsung gini gitu kan gak smooth nih nah ini karena apa karena javascript nya belum nah ini disini nih ke bawah nah ini kan javascript nya ini kalau ini ke cloud ya kalau ke cloud nih gak usah nih kalau yang penting tuh javascript itu yang ada di lokal maksudnya yang ada di komputer kita kalau ini kan ke cloud nih untuk script nya jadi kita block aja nih sama aja kayak tadi persen static ini ini juga pakai pakai quotes ya wih ini nye lupa nih persennya udah kayak gini coba masih ya CS CS oh ini nih persennya salah aduh persennya juga ada 2 nih oke load nah kan sekarang javascript nya udah terload nya di kita nih cuman nih foto-fotonya gak muncul ya kalian juga bisa buka inspect element nih inspect element terus kalau kalian misalkan mencoba nih responsif gak di handphone misalkan iPhone nih iPhone X nih oh ini udah responsif nih responsif tuh udah enak selling nya terus kalian juga bisa melihat static file kita gak ke load gitu ya buka di inspect element ini kemudian console nah ini kan ada yang gak ke load nih kayak gambarnya image nya apa ini masih pakai standaran HTML kita buka kita ubah yang IMG nya buat kayak tadi nih pakai persen yang tadi nih coba cari IMG nah ini nih ini gak usah aja dulu deh nah ini aja nih IMG aset yang tadi nih yang static file yang tadi kita load caranya persen statik seperti biasa tadi statik ininya juga pakai persen bukan udah ada kan tabletnya yang tadi yang tadinya gak muncul coba yang lainnya juga yang lainnya ini kan coba persen static persen satu lagi persen ini jangan lupa ya curly bracketnya bukan bracket tapi curly bracket eh sorry sorry persen static coba reload nah ini kan foto gambar ini kan udah muncul kan coba buat make sure ada yang gak load gak nih kira-kira statement console ini ada nih apa nih VM lain berapa nih lain pertama ini coba cari IMG coba .jpg coba cari aja .jpg .jpg ini udah nah ini belum nih percent static nah udah gak error lagi kan gak ada file-file yang gak keload kita coba kita coba misalkan nih ini apa ya foto restoran kalian bisa kalian ganti tidak ganti aja sih gambarnya kita coba ya kita ganti tulisan aja deh dulu kita ganti tulisan nih Grayshell jadi misalkan coding ID kita coba coding ID nih apa namanya Grays nah ini kan ya bukan nah ini kan tulisannya ada yang ini misalkan coding ID misalkan nah kan bisa pakai nama misalkan nama kalian misalkan Yudi Yudi Prabowo misalkan Prabowo oke udah berubah ya gambarnya juga bisa ganti ini juga backgroundnya kita coba ya kita coba ganti backgroundnya kita juga bisa cari background yang di luar ya misalkan kita buka unsplash.com ya unsplash.com misalkan nah kita cari wallpaper disini secara gratis ya kita coba ini nih ini oke nih kayaknya kita coba coba copy image address kemudian masukin ke mana tadi apa ya namanya yang banner biasanya banner sih namanya bukan mana tadi Bayscale ya update in coba kira-kira mana ya kita coba bentar-bentar ul image header-nya section-nya bentar kayak ini gitu ya coba deh gini aja biar gak bingung inspect coba ini ketahuan nih backgroundnya oh jadi kalau ini dia tuh di CSS-nya ya oke kita coba disini oh ini nih ini kalau gak salah bukan ya ini iPad ini iPad yang tadi about biasanya di bootstrap udah nih kita coba yang ini aja ya kita coba yang ini aja nih kita bisa hapus ini nih hapus yang tadi nih kita coba pake link nah tinggal paste aja kesini coba nih yang tadi nih yang tadi yang tablet di bawah itu jadi berubah kita mau ganti yang ini juga sama aja sih intinya kayak gitu kita balikin aja ke awal gimana kalau kita coba ubah nama-namanya ini dari si jenggo-nya jangan dari si Yudi Prebowo-nya ini dari backend tapi gak dari database tapi ini on the fly hardcode kita tinggal disini aja tadi kan di home ya kita mau ganti misalkan title aja kasih title variabelnya misalkan siapa ya Yunus misalkan Yunus kita tuh bisa meng-send data ini ke HTML yang tadi masukin ke sini nih koma tapi disininya mesti dictionary nah kalau kita tahu dictionary bisa google-nya python ini dasar banget kita misalkan disini title ya title disini juga title kita tinggal panggil si title-nya ini aja ini jangan lupa pakai koma kita coba buka HTML-nya mana tadi nah ini kan kita tinggal panggilnya kayak gini curly bracket kemudian namanya apa misalkan tadi apa namanya title ya coba yuk kan Yunus misalkan sekarang kita mau ganti apanya nah ini facebook-nya ya ini ke facebook gak nah ini kan mau kita arahin ke facebook nih kita misalkan bikin use disini link facebook misalkan facebook facebook sama dengan http https ya kalau facebook facebook.com nah biar rapi ya ini sebenarnya gak rekomendasiin nih kayak gini ya ini nama template-nya kayak gini ini konteksnya juga kayak ini kita bikin aja disini nih variable-nya template template-nya misalkan tadi apa namanya home dot stml kemudian kita pakai konteks aja disini konteks sama dengan nah yang tadi itu apa ini tinggal copy aja nih biar gak capek nah title ini aja nih biar enak jangan lupa pakai koma ininya facebook kan tadi facebook ini juga facebook jadi ketika ini dipanggil tadi di template-nya jadi yang dipanggil di template-nya ini nya jadinya facebook yang muncul kan ini tulisannya oke kita coba ya kita konteksnya ganti nih jadi konteks biar rapi aja sih konteks kemudian ini template ya template nah ini nih anaknya pakai jenggo tuh simple banget gitu eh kita belum panggil ya yang apa yang facebook yang facebook yang tadi tuh coba kita arahin aja ya kita buka homenya cari facebook misalkan facebook nah ini href nya nih masih apa masih kosong ya do nothing gitu sekarang kita arahin aja ke curly bracket curly bracket dua kali ya ininya jadi facebook udah aja gini coba reload ke facebook nih nah buka facebook nih jadinya wah ke facebook saya nih coba ya jadi intinya udah berhasil ya kemudian kita juga bisa berpindah bernavigasi ya kita coba tadi di menunya nih coba si yang di home kita ini masuk ke home ketika kita klik home masuk ke home yang kita ya caranya ubah href nya simple kok yang tadi tuh home ya namanya home cari aja home nah ini href nya ganti sama home nih kayak gini kita reload home nah gitu kan oke kayak gini nih kalau ada pertanyaannya silahkan tanyain aja di kolom chat silahkan ada waktu sih ini masih jam berapa ya setengah 11 ya silahkan ya saya tunggu ya kalau gak ada kita lanjut aja deh ada gak tolong untuk hostnya dan cohost ada pertanyaan gak ada kak Diki oh ada sebelah mana ya bentar atau tolong bisa dibacain baik ini kak Diki pertanyaannya oke gimana apa perbedaan list pada python dengan array dan mengapa python menggunakan array seperti bahasa pemrograman lain terus apa kelebihan list dibanding array oke ya ini sangat klasik sekali ya di python tuh bilangnya ya list ya list kalau ada juga array ya tapi gini kalau di python pakai juga array tapi untuk di apa namanya untuk pengolahan angka lebih enaknya kayak gitu sih kalau array array juga lebih cepat dibanding list di python jadi python juga menggunakan array juga gitu kalau mau kasih contoh agak susah sih jadi kalau array di python tuh bisa biasa dipakai untuk apa untuk pengolahan angka biar enak sih biasanya pakai matplotlib tuh untuk kebutuhan data same jadi kalau pakai python tuh biasanya pakai list kalau nggak pakai dictionary jadi kan kalau objek array tuh hampir mirip sebenarnya seperti dictionary sebenarnya kalau pakai array kan kita punya baris data nih misalkan ada array terus ada keynya apa misalkan nama nah kalau dipakai python tuh pakai ini pakai dictionary nah pakai ini dictionary ini sama aja kayak array sebenarnya gitu kelebihan dan kekurangannya di performa kali ya kalau array sih sebenarnya lebih cepat sih makanya tapi tapi cuman beda beberapa aja beda beberapa pemakaian RAM-nya beda beberapa detik aja gitu terus list juga bisa bisa lebih bisa lebih general gitu bisa string aja bisa string bisa integer juga bisa boolean juga kalau array di python kalau nggak salah angka gitu kalau angka tapi hampir sama kalau array itu data type-nya begitu Pak Yudi bagus sekali ya pertanyaannya oke terima kasih Kak Diki ada lagi oke mungkin Kak Diki ada lagi nih yang bertanya di kolom chat dia tanya kalau jenggo bisa dikoneksikan sama database apa aja ya ya betul jadi kalau jenggo bisa dipakai database apa aja gitu tinggal di setup aja gampang kalau setupnya tinggal tahu ini kan tadi saya tunjukin ya kalau ini kan DB SQLite 3 itu sebenarnya nggak perlu nggak perlu autentikasi kan nggak kayak MySQL sebenarnya ini tinggal engine-nya ganti engine-nya gantinya jadi MySQL kemudian nama database-nya apa kemudian nanti akan ada username untuk akses ke database-nya kemudian ada password-nya password password kemudian ada satu lagi host dan port coba port terus ada host host dan port nanti kira-kira seperti ini kalau sekarang mau MySQL misalkan ini jadi MySQL tapi ya tetap dibaca dokumentasinya namanya dari database kita sebenarnya gitu aja sih nah untuk database-nya nanti ada sistem migration kalau di jenggo itu jadi kita nggak usah kalau misalnya mau tukeran project nih ini project saya udah jadi nih tinggal di modikasi ke temen jadi nanti tinggal di migration-nya aja gitu jadi kasih migration-nya di aplikasinya jadi nanti bikin segala macam apa table-nya dari sini dari model yang sini gitu apa perlu saya praktekin aja ya kita coba satu tapi waktunya sih nggak bakal cukup sih kayaknya iya sih nggak bakal cukup sih kalau cover itu sih mungkin kalian bisa baca-baca di sini nih jenggo model nah nah di sini kita bisa bikin kita ini modul ya nama modulnya misalnya ini person ya atau mau misalkan kalian mahasiswa misalkan mahasiswa ini ada nama ada ini jadi kita nggak mesti sama sekali nggak nyentuh database gitu kita mau merubah apapun tinggal ubah aja di sini ini misalkan chart field ya terus ada integer field ini saya contohin aja dikit lah ininya hapus ini kan udah ada modelsnya nih models ini untuk data type-nya chart field makselingnya ini makseling wajib ya kalau chart field kalau misalnya pengen integer field models dot integer integer field gitu jadi kalau apa-apa tinggal di sini aja nanti mendeteksi otomatis untuk update misalkan ini mau dihapus deh dihapus ya Python juga eh Python jenggo secara otomatis database-nya akan diubah gitu gitu database-nya apapun ya apapun itu kita nggak perlu ubah-ubah database-nya langsung jadi bisa lebih aman juga bisa lebih mengurangi human error terus apalagi ya oh iya untuk nge-get datanya juga pakai ORM gitu tambahan aja sih sebenarnya ini di luar ini ya ORM jenggo nah kalau jenggo itu pakai ORM ya object relation and mapping jadi ketika kita ngambil nge-get table kita kita tinggal nama modelnya apa misalkan ini nah modelnya apa tinggal dipanggil kayak gini kalau SQL kan gini select bintang from nama table-nya where ID-nya berapa kalau jenggo kayak gini nama object-nya city object.get id udah kayak gini doang kalau mau semua tinggal call aja gitu 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 kira-kira gitu kira-kira mungkin kalau masih waktunya cukup saya akan nge-show admin-nya aja ya nge-show admin terus kita bisa bikin database dari sini gitu gimana Mbak Sansan sama Pak Didi oke terima kasih Kak Diki waktunya berapa menit lagi ya masih ada waktu kok Kak Diki boleh dilanjutin aja oke kalau gitu saya lanjut lagi ya oke kita saya akan nge-show aja nih kelebihan lain dari jenggo ya nanti juga bakal ada mini class selanjutnya yang lebih mendalam lagi kita akan bikin model apa ya mahasiswa aja deh disini mahasiswa ada first name ada last name name aja deh jangan ada first name ada name kemudian ada tapi kita kita akan nunjukin apa nunjukin panel adminnya aja sih sebenarnya gak bakal mendalam gitu ada name ada jurusan jurusan ini nam kok jurusan nama aja deh sama bahasa Indonesia kemudian kita define str self self.nama self.name nah ini tuh ini apa sih fangsin apa ini tuh sting representation ya kita coba nah kita tuh bisa bikin user kita sendiri kita bikin super user ya dari sini python manage the py create super user no search table oh kita mesti kayak gini dulu python manage py make migration nah ini tuh migrasinya dibuat kemudian python manage py migrate nah ini tuh bikin table ya enak banget udah dibikin usah creatable apa gitu tapi kita gak bakal bikin stuff bikin website kita ya kita mau pengenalan aja ini coba-coba aja jadi kapan nih kita bikin make migration sama bikin migration ketika kita udah mengubah model ini manage.py make migration terus migrate gitu kita coba ya admin panelnya yang tadi python manage.py run server eh create super user nya dulu oke super user namanya di kim sidik aja deh emailnya bisa di kosongin passwordnya oke ya udah selesai ya kemudian python manage.py run server nah access nya gimana buka coba tadi url yang tadi url kemudian admin ya tadi udah ada sih enak tuh kita coba aja 12 servernya ini kemudian slash admin aja nah ini udah ada kayak gini nih kalian juga bisa coba tadi kan saya udah bikin nih user nya di kim sidik kemudian alex passwordnya nah ini udah ada admin panelnya enak nih udah ada database user nya juga udah ke bundle nih disini wih enak banget ya bisa nambah user juga disini gitu nah tapi table yang tadi saya bikin gak ada nah mesti diregister dulu nah disini nih tadi kan kita bikin model ya bikin model disini model yang tadi kita bikin mahasiswa import di admin caranya gimana admin dot site dot register eh kita bisa import dulu lupa from dot model import apa namanya tadi mahasiswa nah ini ini apa lagi nih dot nih bikin bingung dot itu relatif ya relatif sama folder ini jadi ini ketika dot model itu sebenarnya from from app dot model ini yang diakses import ini mahasiswa nah gitu ini enaknya kayak gitu sih coba save nih nah coba kita reload eh kita run circle aja dulu apa missing model or iterable apa ini missing or required positional argument line 4 oh adminnya oh ini ya lupa gak saya masukin nih mahasiswa kalau udah kayak gini ya udah pasti berhasil coba itu servernya udah restart nah ini udah ada nih kita bisa sesuatu disini saya diki misalkan jurusan bahasa inggris misalkan kita save aja disini nah kayak gitu ya mungkin kayak gitu ya untuk tambahannya mungkin ini gimana ada pertanyaan lagi gak gimana gimana untuk host dan co-hostnya oke mungkin ada pertanyaan lagi nih mas Diki oke gimana cara ngelupnya sama apa beda min di jenggo sama banget oke sama banget tinggal cari aja di ini sama aja kayak kalau pernah cobain ke LaRafel sama tuh kayak gitu si A juga sama sih kayak gini ya looping biasa aja looping looping biasa gitu gimana lagi ada lagi pertanyaan gak apa bisa ya kok error ya apa gimana gitu boleh ada nih Kak Diki gimana mungkin pertanyaannya begini Kak Diki ya ini ada nih dari teman-teman nih kenapa sih untuk Python ini kok lebih baik daripada Java nih Kak Diki mungkin bisa dijelasin reasonnya lebih baik untuk gini ya pasti ada plus fitnessnya kita mesti bijak ya gitu bukan berarti ini terlebih cuman mungkin lebih ke kebutuhannya ini mungkin Python lebih disukai di 5 tahun terakhir ini kalau gak salah karena ini lebih simple dan gara-gara apa ya gak tau sih ini trend aja gitu tiba-tiba trend dari 2015 2015 sebelumnya sih tiba-tiba trend karena simple powerful juga bisa dipakai di semua apa semua purpose ya format tujuan buat data science machine learning bikin robot Raspberry Pi web server juga kayak gitu untuk Java sih kalau gak salah sih Java kan bisa buat Android Studio ya dulu sih pakai Android Studio juga pakai Java sintaksnya kan beda tuh sama Java tuh Python kalau Java kan mesti import apa dulu apa dulu kalau Python kan cukup print hello world juga langsung jadi mungkin kelebihannya itu sih gitu sama-sama aja kok Java juga bagus ada spring ya kalau gak salah frameworknya bagus-bagus juga Java juga cuman ini tergantung kebutuhan nih gitu kopengnya cepet powerful juga ini bisa pakai jengok gitu mungkin kayak gitu Pak Yudin jawab oke kak ada lagi nih kak satu lagi nih kak coba oke gimana kak ini gimana sih pertanyaannya adalah ada yang tanya nih sebenarnya kalau Python tuh bisa buat semacam boot gitu gak kak boot boot gitu kan ya bisa bisa banget emang emang banyak sih pakai Python bisa kan buat chat ya itu enak tuh bahkan ada bikin AI pakai Python AI untuk apa untuk membalas chat gitu berbagai seolah-olah dia itu mempelajari itu kan Google sebenarnya kan pakai Python tuh Google gitu Google pakai Python buat mesin pencariannya gitu jadi untuk recommendation system tuh kayak di Amazon Tokopedia itu kan ada recommendation apa tiba-tiba ketika kalian nyari apa bisa kan nyari headset tiba-tiba ada ikon headset gitu nah itu tuh pakai itu pakai algoritma biasanya pakai Python sih yang terkenal bukan berarti berarti bahasa programan programan lain gak bisa gitu tapi saat ini yang trendnya itu sih buat data saya buat big data gitu begitu mungkin oke kak Adiki terima kasih satu lagi kak Adiki boleh gak kak Adiki iya boleh oke kak Adiki ini untuk aplikasi GUI yang bisa digunakan untuk Python itu kalau untuk Linux dan Mac mungkin ada rekomendasi gak kak Adiki bisa pakai Linux Linux Mac juga bisa ada pakai PyQt jadi pakai ini PyQt gini namanya PyQt ini buat ada Tekinter sih ini ada PyQt ada Tekinter Tekinter kayak gini ini kayak gini Tekinter ini ada nih bagus sih ada Tekinter kalau buat mau bikin game ada Pygame ada tuh bikin tembakan tembakan pesawat tuh yang dari atas tuh kita maju aja gitu bisa nih pakai Pygame ini juga udah terbandel GUI-nya ya Pygame itu gimana apakah bisa menjawab kalau belum sih belum mengerti boleh ditanyain lagi oke terima kasih Kak Diki sudah Kak Diki ada lagi Kak ya mungkin teman-teman kalau ada pertanyaan lagi buat Kak Diki boleh tolong ditulis aja nih di kolom komentar eh di kolom chat atau teman-teman yang bergabung di Youtube juga boleh banget taruh di kolom komentarnya boleh dituliskan nanti akan kita bacakan dan kita tanyakan ke Kak Diki untuk teman-teman yang mungkin ingin bertanya atau misalnya tadi waktu running aplikasinya ada yang error atau ada yang ketinggalan itu teman-teman bisa tanyain aja ke Kak Diki nanti akan dibantu ya Kak Diki iya iya silahkan jangan malu ya iya benar kita juga sama-sama belajar disini biar teman-teman juga bisa nih habis ikut dari kelas ini teman-teman jadi bisa buat website menggunakan Python nah teman-teman sembari kita menunggu pertanyaan lagi dan juga akan melanjutkan juga dari Kak Diki nanti saya mau mengingatkan nanti akan ada absensi setelah pemberian materi nah teman-teman jangan lupa untuk follow Instagram kita karena teman-teman kita akan berikan sertifikat materi dan juga hari ini kita akan memberikan kupon diskon sebesar 20% jadi teman-teman bisa menggunakan kupon itu untuk kalau teman-teman mau ikut di mini kelas kita yang berbayar jadi teman-teman lumayan banget dari harga Rp150.000 kita diskon jadi Rp50.000 aja untuk teman-teman dan teman-teman bisa diskon lagi dengan menggunakan kupon yang akan kami berikan yaitu 20% jadi teman-teman lumayan banget kalau teman-teman nanti udah ngisi form dan udah follow Instagram teman-teman bakal dapetin kupon ini oke teman-teman mungkin saya ada satu lagi nih ya boleh oke ini karena tadi ya URL-nya mau saya iniin aja lah selesaiin aja jadi si homenya ini ini share screen-nya masih muncul gak mbak iya masih mas Diki jadi si homenya ini kita komen aja ini nih kita hapus aja jadi kosong gitu biar jadi homepage-nya kesini nah gini ya jadi udah ya udah masuk kesini ya jadi tinggal URL-nya aja diganti udah mungkin kayak gitu oke ada yang mau tanya lagi nih Kak Diki oh ada silahkan ini pertanyaannya dari Kak Kolit ya Kak Kolit Nur yang bertanya adalah apakah Django with Python ini bisa meng-cover seluruh fungsi yang ada di PHP dan JavaScript oke mungkin lebih ke yang sebelah mananya ya tapi sejauh ini meng-cover sih sekelas YouTube kan pakai gitu biasanya ke-cover sih YouTube Instagram itu kan teknologinya banyak tuh mestinya ke-pakai sih komunitasnya juga besar ya gitu mestinya ke-cover harusnya gitu baik Kak Diki terima kasih ya sama-sama Pak Yudi oke apakah masih ada pertanyaan lagi teman-teman boleh aja ditulis di kolom chat kalau teman-teman mungkin masih ada pertanyaan dan untuk Kak Diki apakah materinya udah selesai atau mau ditambahin lagi Kak untuk teman-teman disini sejauh ini sudah cukup sih untuk materinya sudah selesai oke kita sembari menunggu thank you kita sembari menunggu pertanyaan terima kasih untuk Kak Diki atas pemberian materinya hari ini mengenai Aitan dan juga Jenggo untuk teman-teman semoga bermanfaat ilmunya dan juga kita masih membuka nih sesi tanya-jawab bagi teman-teman yang memang masih mau bertanya kepada Kak Diki dipersilahkan dan saya akan memberikan link untuk absensi dan juga feedback mohon teman-teman untuk diisi ya oke Kak Diki ada yang mau bertanya lagi nih oke silahkan dari ini dari channel youtube ya ada yang bertanya dari Kak Yuga ini lebih ini lebih prepare dengan Gunicorn atau UCWIC ya kalau dari sisi servernya biasanya kalau misalnya pakai Nginx ya biasanya menggunakan Gunicorn seperti apa sih yang lebih simple untuk sisi servernya pakai Nginx G-Unicorn gitu lebih simple lebih simple gak perlu banyak effort sih oke jadi yang lebih simpelnya dari sisi yang mana tadi Kak Diki sisi deploymentnya oke lebih cepat lah gitu pakai G-Unicorn oke itu bagus nih pertanyaannya oke thank you Kak Diki oke Kak Diki ini ada lagi Kak Diki kalau di Python di layanan hosting apakah masih pakai database SQLite bebas mau pakai SQLite juga boleh tapi gak disarankan ya kalau hostingnya di-hack tuh misalnya yaudah itu data kita udah ketahuan aja saya saranin ya pakai SQL pakai Corector pakai Postgre gitu lebih saya saranin sih gitu kalau udah di-host jadi ini tuh enaknya buat development buat testing-testing jadi gak hemat RAM juga kan gitu di laptopnya gitu misalkan development di SQLite 3 kemudian di development server pakai Oracle atau pakai SQL server atau pakai MySQL itu udah bisa sih gitu gak migrate aja udah gitu kayak tadi oke Kak thank you sama-sama oh ini ya pertanyaannya tuh ajib ada lagi gak ya ya untuk nextnya mungkin ada mini class buat sama database ya kalau gak salah mau bikin blast email ya kalau gak salah jadi mau bikin blast email untuk next ya yang ini mini class masih pakai Django pakai Python untuk blast email ke user misalnya ada user banyak blast email tuh gitu kayak gitu ya menambahkan benar banget yang dibilang oleh Kak Diki nanti ke depannya sekitar 2 minggu atau 1 minggu lagi kita bakal ngada ini membuat website juga eh membuat maaf membuat blast email generate blast email nanti akan dibimbing juga sama Kak Diki tentunya dan untuk yang blast email ini kita akan dipandu oleh Kak Diki dan juga nanti akan ada juga mini class satunya yang akan dipandu juga oleh Kak Bill nah teman-teman bisa menggunakan kupon diskon yang akan saya berikan hari ini 20% itu di mini class yang akan datang yang akan dipandu oleh Kak Diki ini dan juga nanti ada Kak Bill satu lagi coach dari coding.id yang akan membantu teman-teman untuk belajar di mini class nah teman-teman jadi jangan lupa untuk isi form feedback dan juga absensi nanti kita akan mengirimkan sertifikat materi dan juga info diskon yang bisa digunakan di mini class yang berbayar jadi lumayan banget nih teman-teman udah dapat 20% diskon dan juga harganya udah kita diskon dari Rp150.000 jadi Rp50.000 aja oke mungkin Kak Diki ingin membagikan mungkin ada fun fact dari Python atau Django yang ingin dibagikan ke teman-teman sembari kita menunggu teman-teman yang lain untuk mengisi feedback oke nih fun factnya ya kalau pakai Django ini kan tadi ada virtual environment ya ada virtual environment ketika kita butuh nih mau dikasihin ke orang nih izin share screen ya bentar ya izin share screen bentar tadi kan kita disini kan udah pakai virtual environment kan ini nah kita tuh bisa tahu ada apa aja sih disini ya kita udah install apa aja sih caranya gini pip please requirements dot txt enter nah ini tuh kan ada ini aja nih ada SQLverse ada jinggo nya sendiri ada apa aja gini agirep gitu nanti ada udah terbikin disini nih udah tergenerate nih udah tergenerate di disini nah ini kok gak ada ya bentar tuh press ini naruhnya dimana ya bentar oh sorry ada yang kurang saya pakai ini nih pakai nah pakai ini nih simbol ini enter nah ini baru ada nih disini nah udah ada kan jadi kalau mau misalnya dikasih ke temen tinggal pip install requirement dot txt enter tiba-tiba tiba-tiba menginstall aja tapi kan ini udah diinstall gitu tinggal kayak gitu aja udah bisa jalanin python manage.py transfer udah kayak gitu aja mungkin kayak gitu ya fun fact nya gimana mungkin kalau temen-temen ada pertanyaan nanti bisa juga ditanyain di grup WA nanti kan di grup WA itu juga ada Mas Diki yang masuk di grup WA temen-temen masih bisa kok tanya-tanya ke Mas Diki mengenai pembuatan website hari ini mungkin temen-temen ada yang bingung masih boleh ditanyain di grup WA aja oke temen-temen kalau memang udah gak ada lagi pertanyaan dan juga temen-temen udah paham materi hari ini yang dibagikan oleh Kak Diki kita akan mengakhiri mini kelas hari ini dan juga itu jangan lupa untuk mengisi absensi dan juga feedback nya karena nanti akan kita kirimkan sertifikat kemudian materi dan juga kupon diskon melalui email ya temen-temen paling cepat besok oke temen-temen sekian mini kelas hari ini dari saya dan juga Kak Diki sebagai speaker terima kasih Kak Diki sudah hadir hari ini dan membagikan materinya ke temen-temen semua semoga materinya bisa bermanfaat oke sama-sama oke temen-temen mohon maaf dari saya ataupun Kak Diki ya temen-temen oke sekian dan terima kasih sampai jumpa di next mini kelas selanjutnya oke selamat siang